Assalamualaikum, Hai Indonesia Nokia terus menambah portofolionya di segmen kelas menengah Nokia 7.2 dan Nokia 6.2 Nokia membawa cukup banyak perubahan dari generasi sebelumnya Terutama soal desain Baik Nokia 7.2 maupun Nokia 6.2 Sama-sama hadir dengan tampilan depan Pony Waterdrop Keduanya mempunyai layar yang identik dengan luas 6,3 inci beresolusi Full HD Plus Panelnya berjenis IPS LCD dan telah terlindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass 3 Terdapat logo Nokia di bawah sama seperti smartphone Nokia lainnya Nokia 7.2 dan Nokia 6.2 justru tampil sangat berbeda pada bagian belakang Masih mengusung back cover berlapis kaca Corning Gorilla Glass 3 Dengan menempatkan konfigurasi tiga kameranya di dalam sebuah modul yang membulat di tengah Desain ini cukup mengingatkan saya pada Nokia Lumia 830 atau bahkan Lumia 1020 Masih terdapat sensor fingerprint namun sayang sekali Framenya kini tak lagi dibuat dengan bahan metal Melainkan polimer Kamera belakang pada kedua smartphone ini sebenarnya cukup identik Pembedanya berada pada resolusi kamera utamanya Nokia 6.2 mengusung kamera utama beresolusi 16MP f1.8 PDAF Sedangkan Nokia 7.2 mengusung kamera utama dengan resolusi lebih besar Yakni 48MP f1.8 PDAF Keduanya sama-sama ditemani oleh dua kamera lagi Yakni 8MP lensa ultrawide dan 5MP sebagai depth sensor Support perekaman video hingga resolusi 4K 30fps dengan stabilisasi berbasis AIS Di depan Nokia 6.2 menyematkan single kamera beresolusi 8MP f2.0 dan 20MP f2.0 pada Nokia 7.2 Menariknya semua kamera tadi didukung dengan lensa optik buatan Carl Zeiss Baik di depan maupun di belakang Yang cukup mengecewakan justru berada di sektor dapur baju Yap, seakan masih tertinggal dari kompetitor di kelasnya Nokia 7.2 masih menggunakan chipset lama dari Qualcomm Yakni Snapdragon 660 AIE GPU Adreno 512 Dipadukan dengan pilihan RAM 4 dan 6GB Dengan pilihan internal 64 dan 128GB Bahkan Nokia 6.2 pun masih menggunakan chipset Snapdragon 616 GPU Adreno 519 Dipadukan dengan pilihan RAM 3 dan 4GB Dengan pilihan internal 32, 64 dan 128GB Bila kurang, keduanya masih ada opsi untuk ekspansi melalui microSD Baik Nokia 7.2 maupun Nokia 6.2 sama-sama dibekali baterai berkapasitas 3500 mAh Yang hanya support kecepatan charging 10W Meskipun begitu, keduanya telah menggunakan port USB Type-C dan juga dilengkapi dengan NFC Nokia pun tetap konsisten dengan mengikuti program Android One terbaru Yang membuatnya mendapat jaminan sistem update terdepan selama 2 tahun dan update keamanan selama 3 tahun Terakhir harga Nokia 6.2 dijual dengan harga mulai dari 200 euro atau sekitar 3,1 juta rupiah Sedangkan Nokia 7.2 dijual dengan harga mulai dari 300 euro atau sekitar 4,6 juta rupiah Harga tersebut tentunya berlaku untuk pasar Eropa Sedangkan untuk pasar Asia bisa jadi harganya akan jauh lebih murah Baiklah, Nokia adalah Nokia Cukup sulit memadankan produk ini dengan produk dari produsen lain Dengan segala histori kekuatan brand yang dimiliki Nokia 7.2 dan Nokia 6.2 jelas mempunyai target market yang berbeda Mengingat klaim Nokia Indonesia yang berfokus dan lebih mengutamakan produk kelas menengah Maka kemungkinan besar kedua smartphone ini juga akan dirilis resmi di Indonesia Kita tunggu saja Bagaimana menurut kalian? Tertarik dengan kedua smartphone ini? Dan kira-kira berapa ya harga yang pantas jika ingin bertarung di Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar Like dan subscribe jika kalian memang suka Terima kasih telah menonton Afi pamit dan wassalamualaikum